Sosok kerangka manusia ditemukan di kompleks Sukamenak Indah, Margahayu, Kabupaten Bandung. Kerangka manusia tersebut berada di dalam rumah milik warga yang sudah lama tidak ditempati. Kerangka manusia tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang disuruh pemilik rumah untuk membersihkan rumahnya karena sudah lama tidak dihuni. Saat masuk ia kaget karena di dalam rumah terdapat kerangka manusia. Kapolsek Margahayu, Kompol Agus Wahidin mengutarakan pada hari selasa lalu pihaknya menerima laporan adanya penemuan yang diduga kerangka manusia dari pemilik rumah. Menurut pengakuan sang pemilik rumah tersebut tidak ditempatinya sejak membeli pada tahun 2014. Rangka manusia yang posisinya berada di atas sopa dengan kedua kaki ke bawah. Kenapa saya katakan demikian? Karena tulang-tulang dari mulai sendi lutut itu pada jatuh. Kemudian yang lainnya utuh seperti orang duduk yang santai sebelumnya nyender ke sebelah kanan. Kemudian dengan menggunakan mantel warna telur asin muda. Usai dilakukan olah tempat kejadian perkara oleh tim Inavis Polresta Bandung, rumah kosong lokasi penemuan kerangka diberi garis polisi. Sedangkan untuk kerangka manusia kini berada di rumah sakit sartik asih kota Bandung untuk dilakukan otopsi.